Sekali lagi salun, bapak ibu sesudara kita langsung buka firman Tuhan di dalam Masmur 73 Masmur 73 ayat 1 sampai ayat yang ke-28 tema kita adalah Jangan sampai gara-gara manusia kita kecewa dengan Tuhan Sesudara, Masmur 73 dengan tema jangan sampai karena manusia kita kecewa dengan Tuhan Coba kita baca ayat 1 sampai ayat 28 dari Masmur 73 Tapi menyingkat waktu kita tidak mungkin baca semua Masmur 73 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5 saja kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Masmur 73 ayat 1 sampai 5 saja Satu, dua, tiga Masmur asaf Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulis hatinya Bagi mereka yang bersih hatinya Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset Nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual Aku melihat kemujuran orang-orang tasik Sebab kesakitan tidak ada pada mereka Sehat dan gemuk tubuh mereka Mereka tidak mengalami kesusahan manusia Dan mereka itu tidak kena tulah seperti orang lain Jadi, saudara ini Masmur ini menarik Dia lihat satu kehidupan yang sangat berbeda sekali Yaitu dia lihat kok orang-orang tidak cinta Tuhan Tidak sayang Tuhan Dumpung hidup lebih baik dari pada anak-anak Tuhan Yang setia cari Tuhan Setia melayani Tuhan Setia beribadah kepada Tuhan Tapi dia lihat-lihat kok Sepertinya hidup mereka lebih baik Lima ayat di sana di ayat 1 sampai 5 Membuktikan dia bilang begini Dalam ayat 3 Pembual itu kelihatan mujur Lalu ayat 4 itu kesakitan tidak ada pada mereka Bahkan sehat dan gemuk Lalu ayat 5 mengatakan mereka tidak mengalami kesusahan manusia Dan mereka tidak kena tulah Saudara Asap adalah seorang pelayan Tuhan Kalau sekarang ini orang bilang pemimpin pujian Jadi asap ini adalah seorang yang melayani di bidang praise and worship Tapi waktu dia melayani Tuhan Kok dia lihat ada perbedaan yang sangat mencolok Kami yang melayani di altar Tuhan Di rumah Tuhan Di baik Allah kehidupan kami Seperti di proses Tuhan Lebih menyakitkan daripada Orang-orang di luar sana Yang hidupnya jauh Yang hidupnya tidak untuk Tuhan Tapi hidup mereka kelihatannya lebih sempurna Lebih baik Lebih menarik Lebih indah Dalam tanda kutip Lebih diberkati Maka ada godaan untuk Mungkin Asap menjadi kecewa sama Tuhan Gara-gara lihat manusia-manusia di sekitar Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita Mungkinkah kita pernah bertanya Tuhan Tuhan ini mau kurang apa lagi Waktu sudah kasih untuk Tuhan Hidup sudah kasih untuk Tuhan Segala sesuatu sudah kasih untuk Tuhan Tapi rasanya Hidup orang di luar sana lebih mujur daripada kita Apa yang saya pesankan kepada kita Ingat Kita tetap harus berbeda Ada perbedaan antara kita dengan mereka adalah Kita adalah anak-anaknya Saudara Amen Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Saya punya keluarga Khusus papa mama saya Itu pelihara banyak orang Jadi di samping anak-anak Ada orang dari kampung dari Timur Dari Sabu Dari Rote Ya Semua diperhatikan Tapi ketika kami diperhatikan begitu Kadang-kadang Secara manusia Ya satu waktu Saya ada satu anak Maaf kata anak Timur Yang cukup lama dengan kami Lalu dia menjadi tangan kanannya papa saya Nah tapi satu waktu dia pegang uang Lalu entah bagaimana Orang tipu dia hilang Satu uang satu ekor sapi Pulang papa saya tidak marah Lalu kakak saya yang marah Kakak saya bilang Bapak ini kalau orang lain puanan Langsung dia marah Ketong Bapak sedikit saja Bapak marah Saya berenung ya Kenapa orang fasik Sekelihatan lebih dibernati Ketimbang kita Atau hidup mereka kelihatan lebih baik Ingat Seburuk-buruknya Anak yang tadi Tadi itu dapat marah Kelihatan orang lain Tidak dapat marah Tapi ingat Mungkin papa saya punya Preview Buat apa saya marah Orang-orang anak Lebih baik saya marah Saya marah seorang anak Tetapi walaupun begitu Orang-orang itu sudah tidak ada di rumah kami Karena mereka bukan anak Tapi Walaupun papa saya tidak Taruh-taruh perhatian mungkin Untuk kakak saya Tapi sampai hari ini Papa saya belum membatalkan kami Jadi anak-anaknya Mengerti Jadi begini Saudara Kadang-kadang Setan goda kita Untuk Kita tidak lagi Memiring Tuhan Kita menjadi Kecewa dengan hidup Lalu dengan Kecewa dengan hidup Itu kita menyalahkan Pertama mungkin kita Oh saya memang begini Sudah Tapi yang kedua Ada bahayanya Kita bisa kecewa Sama Tuhan Tapi pemasmur Tidak lihat itu Pemasmur justru Bersikap lain Kalau bapak ibu Baca ayat-ayat selanjutnya Ini sangat indah sekali Kalau bapak ibu Baca disini Saudara Ada beberapa hal Yang asap Mau coba kita lakukan Apakah asap Menjadi kecewa Sama Tuhan Waktu lihat Keadaan itu Tidak Pertama Asap Atau Masmur ini Sedang mau ajak kita Untuk beberapa hal Coba kita baca Ayat 21 23 Ketika Hatiku merasa Pahit Dan buah pinggangku Apa Menusuk-nusuk Rasanya Aku Dungu Dan tidak Mengerti Seperti Hewan aku Di dekatmu Tetapi Perhatikan Ayat 23 Tetapi Aku Tetap Di dekatmu Engkau memegang Tangan kananku Saudara-saudara Dalam hal itu Ayub Coba jaga Haki Untuk tidak Mengecewakan Tuhan Sekalipun Secara manusia Dia punya alasan Untuk kecewa Dengan hidupnya Tetapi Dia memilih Begini Saudara Waktu dia lihat Keadaan tidak adil Itu dia Pilih begini Tuhan Tidak apa-apa Kalau ini prosesnya Tuhan untuk Saya diuji Maka saya memilih Untuk satu Apapun yang terjadi Mau hidup saya Susah Orang lain Mau diberkati Terserah Tapi saya memilih Untuk Kata Alkitab Hidup Dekat Dengan Tuhan Saudara-saudara Waktu Saudara Diuji Dengan Kesusahan Itu hanya Cara Tuhan Untuk melihat Saudara makin Dekat Sama Tuhan Atau Sejauh dari Tuhan Tuhan itu Bisa kasih Orang Berkat Dan orang itu Bisa jauh Kalau saudara baca Mengenai Anak bungsu Dan anak sulung Saudara mesti ingat Anak bungsu itu Minta di parta Artinya dia dapat Semua Tapi dia jauh Dari Bapaknya Beda dengan Anak sulung Dia tidak dapat Apa-apa Tetapi dia dekat Dengan bapaknya Saudara-saudara Hidup ini Bukan karena Saudara punya Atau tidak punya Tapi waktu hatimu Memilih dekat Sama Tuhan Dikala saudara Susah Itu ada Kebanggaan Daripada Tuhan Atas hidup saudara Karena Semua orang Kalau diberkati Dekat Tuhan Itu biasa Semua orang Kalau Orang bilang Nepangkat Lalu dekat Tuhan Itu biasa Tapi waktu saudara Tidak punya apa-apa Waktu saudara Merasa Hidup saudara Menderita Tapi saudara Masih memilih Dekat sama Tuhan Anda lebih terhormat Daripada Orang-orang lain Amen Asaf liat Tidak apa-apa Saya susah Tidak apa-apa Mungkin itu sebabnya Ada lagu lama Yang saya suka Walaupun ada Beberapa orang protes Tapi saya suka Meskipun Saya Susah Menderita Dalam Dunia Saya Mau Iring Yesus Sampai Selama-lamanya Saya tahu Bahwa Jemaat saya ini Rata-rata Bukan orang hebat Bukan orang kaya Tapi yang saya Lebih bangga Dalam keadaan ini Mari kita Tunjukkan pada Tuhan Saya mengasihi Tuhan Bukan karena Tuhan Kasih saya sesuatu Bukan karena Saya dapat sesuatu Bukan karena Berkat Tapi karena saya Memang memilih Dekat sama Tuhan Amen Ya Kita omong Sederhana saja Kalau Mahani bisa pilih Bisa saja Pilih orang yang Lebih hebat Tapi kenapa Pilih Omnik Orang sederhana Karena Satu perasaan Cinta Kepadanya Dan sesudara Demikian Dengan Tuhan Saya tahu Hidup ini Tidak selamanya Berjalan Sesuai mau kita Tapi Kalau itu Terjadi Ingat Tuhan mau apa Kita dekat Sama Tuhan Yang setuju Katakan Amen Yang menarik Dia bukan hanya Bilang begitu Itu bertiga Tapi aku tetap Dekatmu Engkau pegang Tangan kananku Saudara lihat ini Memang dia lihat Kami susah Dibanding orang Farsi Lebih baik Tapi kalau saudara Baca Ayat terakhir Orang Farsi itu Tergelincir Jatuh Dan hancur Beda dengan Orang dekat Sama Tuhan Dia susah Tapi kita bilang Dia ada Dalam tangan Tuhan Dalam genggaman Tangan Tuhan Tadi seperti Omnik bilang Saya mau saksi apa Tidak ada Tapi kalau Lihat anak-anak Sehat Anak-anak Baikan Hidup masih Tuhan pelihara Bukankah ada Tangan yang pegang Karena itu Saudara Hidup bukan bicara Hanya apa yang kita miliki Tapi hidup bicara Tentang kedekatan Kita sama Tuhan Bolehkah kita Kasih tepuk tangan Untuk Tuhan Dan saya berharap Jemaat yang saya kasihi Di tengah Pergumulan Kesediaan Nabi Tetapkan hatimu Untuk dekat Sama Tuhan Yang kedua Apa yang Pemasmur Lihat dia Tadinya Lihat ke sana Sebagai orang yang Bisa bikin dia Kecewa Sama Tuhan Dan protes Dan marah Sama Tuhan Tapi apakah itu yang dia lakukan Sebentar saja Ayat 1 sampai 5 Dia kasih tahu Perbandingan Tapi sebenarnya Hatinya masih sama Tuhan Coba sudah terbaca Ayat yang ke-24 Dengan nasihatmu Apa Engkau menuntun aku Dan kemudian Engkau mengangkut aku Dalam Kemuliaan Selalu lihat ini Ayat yang ke-24 A dikatakan Dengan nasihatmu Engkau menuntun aku Saudara-saudara Yang kedua Pemasmur Lihat Saya hidup susah Orang di sana Hidup lebih baik Tetapi Mereka Kalau dituntun Dengan apa yang mereka Saya justru dituntun Dalam nasihat Tuhan Apa artinya Saudara Di tengah Pergumulan Dan pertanyaan-pertanyaan Hidup Ingat Jangan Pernah Pergi Lari Dari Firman Tuhan Ya Ada banyak orang Memilih Ketika hidup ini Rasanya sudah Mengecewakan Apa yang dia Bermimpi Kejar Tidak dapat Dia justru Melakukan hal Yang Jauh Daripada Apa yang disuruh Tuhan Contoh Kenapa orang Korupsi Karena itu tadi Ketika dia lihat Kehidupan orang lain Lebih baik Mungkin dia mau sama Akhirnya dia mencuri Tetapi bagi Pemasmur Dia memilih Untuk begini Tidak apa-apa Saya hidup susah Tapi saya Mau hidup Taat Pada nasihatnya Tuhan Dia sedang bilang Bahwa saya Lebih mementingkan Firman Tuhan Daripada Apa yang saya lihat Di depan mata saya Yang sementara itu Yang tadi Mereka sehat Mereka gemuk Tetapi Sekali lagi Kalau saudara baca Cerita akhir dari orang Pasik Diancurkan Litsin Dan jatuh Tapi justru Dalam E24 Mereka yang tetap Ada dalam Firman Tuhan Dikatakan Dan kemudian Engkau akan Mengangkat aku Dalam kemuliaan Apa artinya Saudara Sebuah hidup Daripada Orang-orang Benar Dan orang Pasik itu Kelihatannya Hari ini Kita diproses Jadi mereka Seperti menang Satu langkah Kan tadi dia bilang Ini orang Pasik hidup Lebih baik Tapi Pemasmur Lihat terbalik Tidak apa-apa Saya ini Diproses hari ini Dengan hal-hal Yang saya alami Hari ini Ujian Tantangan Banyak Air mata Tapi satu waktu Dia pun proses Terbalik Ya kalau saudara Nanti pulang Baca Bagus-bagus Baca sampai Terakhir Dia bilang Semua yang tadi Dia lihat itu Terbalik hidupnya Tadi bagus Akhirnya hancur Sebaliknya saya Yang hidup sekarang Yang tadi Dia bilang Di dalam Yang ke Satu sampai lima Saya sakit-sakitan Tapi dia bilang Nanti kemudian Tuhan yang Buat ini hidup Terbalik Dari mereka Saya yang Penuh dengan Kemuliaan Jadi dalam proses Tuhan Seluruh saudara Jangan pernah Sakit-sakit Hati Tuhan Jangan pernah Pilih jauh Semakin jauh Dari Tuhan Makin dekat Karena proses Tuhan Tidak pernah Salah Saya ulangi lagi Proses Tuhan Tidak pernah Salah Ya Semua yang Orang alami Hari-hari ini Adalah proses Dari kehidupan Yang pahit Amen Setiap apa yang diraih manusia Itu adalah dimulai dengan proses yang pahit Tapi sebaliknya Orang pas yang diproses Seperti dari manis Saudara-saudara Tapi bagi orang benar tidak Dia diproses dari pahit Orang yang diproses dari pahit Mengalami manisnya hidup Dia itu biasa Tapi orang yang diproses dengan manisnya hidup Lalu pergi ke pahitnya hidup Biasanya dia tidak tahan Sekarang saudara mengerti ya Bapak ingin mengerti ya Kenapa saya ini Kok diproses begini Macam Bapak Ikut Tuhan Makin cinta Tuhan Makin parah ini Bapak Ya itu tadi saya bilang Proses manusia Fasih itu terbalik Dari senang Dulu baru pisus Tapi saya kasih tau saudara Kalau Dari senang pisus Biasanya orang gampang Stres Putus asa Bunuh diri Tapi kalau orang itu Biasa susah Lalu dia senang Maaf Kalaupun dia kembali susah Dia lebih kuat Saudara tidak percaya Kita adalah orang Kita ini rata-rata orang Sualami begitu Mau pahit model apa Hidup ini mau pahit model Daun papaya Itu apa namanya Itu satu biji apa namanya Pohon apa itu Yang kalau orang malaria Suka minum Kita pun hidup ini Kadang-kadang seperti itu Kadang seperti pipaya Pimahoni Kembali papaya lagi Tapi kita masih ada Berarti hidup ini Tuhan Proses Ada maksud Untuk kemuliaan Tuhan Dihariakan Kasih tepuk tangan Jadi yang terakhir Saudara-saudara Saya baca ini Saya renung Saudara-saudara Yang paling penting Coba kita baca 25-26 25-26 Kita baca Etirman Tuhan Bersama-sama Saudara-saudara Disini katakan begini Siapa gerangan Adapannya ku Di syurga Selain engkau Selain engkau Tidak ada Yang ku ingin dibuji Sekalipun Dagingku Dan hatiku Habislenya Gunung batuku Dan bagianku Siapa saudara-saudara Tetap Allah Selama Lamanya Saudara-saudara Ternyata Yang dimaksudkan Dia iri dengan orang itu Hanya sementara Tapi hatinya Tetap untuk Tuhan Yesus Hatinya Dia tetap cinta Tuhan Ada amin Sekali lagi Saya Menguatkan kita semua Saya tahu Hidup hari-hari ini Sulit Sukar Tapi Ketika kita melihat Ada ketidakadilan Dalam hidup ini Ada hal-hal yang Cenderung Membuat kita Hampir putus asa Dan mungkin Hampir kita Kecewa Selamat menikmati 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 Terima kasih.